hai 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 halo halo teman-teman bertemu lagi bersama saya di channel studio memancing twist on nah teman-teman di video kali ini saya akan menjawab request dari kalian semua Cuy yaitu katanya bang buatkan layangan sawan versi pegon mini Oke teman-teman di video kali ini saya akan menjawabnya Cuy sebelum saya menjawab request dari teman saya itu apa namanya request itu ada banyak teman-teman ada banyak teman-teman saya Cuy karena channel ini mau punyai 2000 lebih subscriber teman-teman Oke bagi kalian yang belum subscribe ada langkah ada langkah baiknya untuk kalian tekan tombol like komen dan tentunya di support channel ini dengan cara klik tombol subscribe teman-teman karena kita akan menuju seribu eko seribu seratus ribu subscriber pertama teman-teman saya akan mendapatkan jika sudah seratus ribu saya akan mendapatkan silver play bottom teman-teman ya seperti ini Cuy kalian dukung terus channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi Cuy untuk langkahnya sendiri saya sudah persiapkan teman-teman Nah kalian bisa cek video saya sebelumnya bagi kalian teman-teman yang baru menemukan channel ini karena di video saya sebelumnya saya sudah membuat berbagai jenis langan teman-teman dan apa namanya saya sudah membuat sendaran juga Cuy Oke untuk langkahnya sendiri saya sudah persiapkan teman-teman ini dia layangannya tunggu Cuy waduh ini saya lupa teman-teman ini dia layangannya saya lupa untuk mengukurnya Cuy ini gimana tunggu sebentar ya teman-teman teman-teman nanti saya akan berikan ukurannya ini dia bentuk dari layangannya teman-teman sebenarnya untuk tutorial membuatnya ada di video saya sebelumnya Cuy ini saya hanya membuat ulang saja teman-teman karena banyak dari kalian yang minta ulang teman-teman ini gimana sebenarnya ini Cuy ini dia layangannya ini kenapa warnanya hitam karena saya menggunakan bambu hitam Cuy berjanda teman-teman sebenarnya ini apa namanya saya lap apa namanya gimana ya misalnya saya bungkus bungkus menggunakan plastik hitam teman-teman agar lebih mempermudah dalam pemberian plastiknya nanti Cuy ini dia bentuk dari layangannya disini ada apa namanya kerangka sayap atau kerangka pecukan ini mataharinya sudah kelihatan cuy panas ini teman-teman kalian lihat sendiri layangannya sudah selesai bawahnya itu ada pegon ya teman-teman menurut saya layangan ini layangan gagah sekali cuy mungkin saya akan terbangkan terus ini layangan teman-teman ini dia teman-teman layangannya Oke saya akan ukur terlebih dahulu untuk ukurannya habis itu kita eh saya akan videokan lagi teman-teman karena saya lupa tadi mengukurnya ji pantesan baru mau buat video kok ada yang kurang gitu ternyata ngukurnya yang kurang ji Oke saya akan ukur terlebih dahulu kalian tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa sambil kalian menonton kalian klik tombol like comment dan subscribe tentunya channel ini teman-teman mantap jiwa saya akan ukur di dalam teman-teman nanti saya akan videokan lagi mantap nah teman-teman semuanya saya sudah ukur cuy itu ukurannya sendiri langsung saja saya akan bacakan teman-teman ini ukuran sayapnya atau kerangka pecupannya ini panjangnya 93 cm teman-teman dan untuk kerangka pegon ini yang berada di atas itu panjangnya 80 cm teman-teman dan yang terakhir ini panjangnya 140 cm teman-teman untuk ukuran kerangka lurus saya akan ukur terlebih dahulu C panjangnya itu 80 cm teman-teman kerangka lurus 80 cm kerangka bantu kerangka bantu panjangnya 45 cm yang ini teman-teman 45 cm dan yang bantu ini 20 cm dan yang terakhir kerangka ini panjangnya 15 cm teman-teman kayaknya udah jelas untuk kerangka apa namanya tempat sendaranya saya akan ukur juga ini panjangnya 8 cm ah kayaknya udah semuanya saya bilang teman-teman saya sudah berikan panjangnya ini dia layangannya itu mini saya sekali teman-teman ini kalian lihat layangannya yang lemas seperti ini nanti jika sempat saya akan memberikan tutorial cara menerbangkan layangan ini atau kunci-kunci dari layangan sawangan versi pegon teman-teman apa saja kunci-kunci baginya cuy nanti saya akan beritahu teman-teman ini dia ini dia teman-teman kalian sudah lihat kalian pertama kalian persiapkan kerangka ini kerangka sayap jika kalian mau membuat layangan ini kalian persiapkan kerangka ini jangan lupa membuat layangan ini tuh nggak harus kaku teman-teman lemas aja nggak papa cuy agar layangannya itu mau naik teman-teman seperti ini lemas agar layangannya mau naik cuy nanti jika terlalu kaku langannya itu bisa enggak bisa mengudara teman-teman karena terlalu aku jadi lah naiknya itu gede-gedek gede gini teman-teman itu naiknya akan jelek cuy seperti ini dia layangannya kalian sudah lihat sendiri dan saya sudah berikan ukurannya cuy kayaknya udah jelas bagus nih teman-teman saya mesti bilang apa lagi ya Oh ya teman-teman kalian harus enggak harus sih sebenarnya ya semua layangan kalian harus membutuhkan bambu yang berkualitas teman-teman jika kalian menggunakan bambu yang tidak berkualitas itu akan patah cuy ya layangannya layangannya sudah ganteng teman-teman sudah gagah seperti layangan-layangan youtuber-youtuber lain cuy nanti jika apa namanya nanti jika sempat jika layangannya sudah mengudara itu saya akan berikan corak teman-teman misalkan layangannya sudah mengudara lalu saya akan berikan corak cuy Oh seperti ini teman-teman yang hanya kalian bisa lihat sendiri seperti ini seperti layangan sawangan pada umumnya sawangan versi pegon mantap jiwa bos nah seperti ini oke langkah berikutnya saya akan ini ada ulat cuy ulat tetapi ah di sini saya akan langsung saja berikan plastiknya teman-teman ini saya memberikan plastiknya itu sangat mudah cuy karena saya sudah lapisi menggunakan apa namanya plastik ini kalian juga bisa tiru teman-teman karena ini kalian tinggal tempel saja di plastiknya cuy jadi lebih gampang seperti ini teman-teman mungkin segitu dulu langsung saja saya akan berikan plastik cuy lanjut kita akan akan pasti di dalam teman-teman ini kita nah cuy seperti saya bilang tadi Aduh saya pemberian plastiknya itu di luar teman-teman karena ini gampang cuy yang susahnya itu sekarang anginnya teman-teman nah seperti itu seperti saya bilang tadi ini gampang dalam pemberian plastiknya cuy kalian tinggal tempel saja di bagian ini di bagian kerangkanya nah teman-teman pada saya sudah melihat tadi saya proses perakitan sama proses pemberian plastiknya ini layangannya sudah selesai cuy layangan sawangan versi pegon mini teman-teman ini dia layangannya cuy dan bisa lihat di layangannya itu sama seperti layangan di channel-channel orang di sini ini dia teman-teman belakangnya kalian bisa lihat sendiri ini sebenarnya layangan ini tadi saya sudah setel cuy namun sekarang sekarang itu sudah jam 5 sore teman-teman akhirnya sudah habis teman-teman padahal bisa lihat sendiri sekatannya ini pohon semuanya diam cuy gak adangin jadi saya akan tutup di sini saja videonya mohon maaf jika layangan ini tidak-tidak bisa mengundara teman-teman ini tidak bisa mengundara cuy mohon maaf teman-teman layangannya tidak bisa mengundara sekarang mungkin di next video saya akan terbangkan cuy ini terima kasih karena sudah melihat tutorial kali ini dan jangan lupa di klik like komentar tentunya di di dukung channel ini teman-teman dengan cara klik tombol subscribe Oke kita bertemu di video selanjutnya saya akan kembangkan ini teman-teman jagoan gapangan mantap selamat menikmati selamat menikmati